Selamat malam para pendengar semuanya Kembali kita bisa mengudara dan Menyajikan apa yang menjadi kelanjutan dari Penyampaian khutbah pada minggu-minggu yang sebelumnya Tentang kedatangan Nabi Elias banyak lima kali ke bumi Dan saya berharap saudara-saudari yang mendengarkan dengan setia akan program radio ini Pada setiap Sabtu malam Benar-benar merenungkan dan mempertimbangkan Akan janji Alkitab yang tertulis di dalam perjanjian lama di Malayakim 4 Dan di Yoel Pasal yang kedua Tentang kedatangan Nabi Elias Tentang janji akan pemulihan Dan Tuhan Yesus di perjanjian baru Memberikan penegasan tentang kedatangan Nabi Elias Di Markus 9 dan di Matius 17 Dan di kisah Rasul Pasal yang ketiga Dan kita melihat juga di Wahyu Pasal yang ke-10 Bahwa Tuhan benar-benar menjanjikan Tentang akan datangnya Nabi Elias di akhir jaman Sebelum Kristus datang yang kedua kali Untuk mengambil mempelai wanitanya dari muka bumi ini Itu sebabnya saya rindu benar-benar Para pendengar mempertimbangkan hal ini dengan serius Karena kita tahu bahwa kita hidup di akhir jaman Dan berdoa dengan sungguh-sungguh Seperti perempuan sunem itu Yang berdoa supaya Elisa datang Dan kita tahu bahwa Elisa adalah Pelayanan Nabi Elias yang kedua di muka bumi Dimana Elisa mendapatkan dua rangkap roh Elia Dan saya berharap bahwa Para pendengar dimanapun Anda berada Mau bersikap seperti perempuan sunem itu Menantikan kedatangan Elia Atau Elisa Bagi kebangkitan Anaknya yang telah mati Dan saya berharap saudara memiliki sikap yang sama Menjadi perempuan-perempuan sunem di akhir jaman Yang berdoa bagi kedatangan Nabi Elia Supaya Iman anak-anak Allah Iman saudara dan saya Dipulihkan kembali Kepada Pengajaran dan iman Para rasul Di gereja mula-mula Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan penugasan Kepada para rasul Dan dia memberikan penekanan yang sangat Di Yohanes pasal 17 Apabila saudara dan saya percaya Kepada pemberitaan para rasul Maka kita akan dibuat satu Sama seperti Yesus dan Bapanya Adalah satu Kita akan dibuat menjadi satu Dengan Yesus Yang adalah firman Dengan roh kudus Yang adalah firman juga Dengan para rasul Utusan-utusan Tuhan Maka dengan demikian Genap apa yang dikatakan rasul Paulus Kita adalah Warga negara kerajaan Allah Yang dibangun di atas Dasar atau fondasi Pengajaran Para rasul dan para nabi Dengan Yesus Kristus Sebagai batu penjurunya Saya sungguh rindu Saudara-saudari Merenungkan dan mempertimbangkan hal ini Dan saya berharap Saudara-saudari tidak terlalu cepat Untuk memberikan komentar-komentar yang negatif Tentang apa yang sudah disampaikan Melalui radio Utak Ginjang Setiap hari Sabtu malam Yang berkata Ah, apa itu nabi? Apa itu nabi? Nabi palsu? Pengajaran sesat? Dan lain sebagainya Saya berharap saudara-saudari Benar-benar merenungkan hal ini Dan mengujinya di dalam Alkitab kita Karena Alkitab adalah yang absolut dan yang mutlak Dan yang layak dipakai sebagai satu-satunya Untuk menguji segala sesuatu Termasuk untuk menguji kebenaran tentang sebuah kotbah atau pengajaran Alkitab jelas mengatakan Ujilah segala sesuatu Dengan firman Tuhan yang tertulis Kenapa orang sukar untuk menerima Atau mendengar tentang kedatangan Suatu pelayanan nabi di akhir jaman Karena kekristenan sudah dicekoki Dan sudah berkembang dengan sangat luas Di dalam hati dan pikiran orang-orang yang mengklaim dirinya kristen Mereka sudah diajar dan mereka sudah memegang Pengajaran itu yang mengatakan bahwa Tidak ada nabi lagi di akhir jaman Nabi yang terakhir adalah Yesus Sebagian berkata nabi yang terakhir adalah Johannes Baptiste Maka saya mau katakan kepada saudara Bacalah Alkitab Anda dengan baik-baik Berdoalah kepada Tuhan Supaya roh kudusnya datang menolong Anda Ketika Anda membaca Alkitab Anda Karena saya yakin Alkitab saudara dan Alkitab saya Isinya sama Amin saudara Saya berharap Para pendengar adalah para pendengar yang cukup dewasa Untuk menilai hal-hal yang rohania Dan tidak cepat berkomentar tentang hal-hal yang negatif Tanpa memiliki dasar yang cukup kuat Untuk memberikan sebuah komentar Tentang suatu pengajaran Atau sebuah kotba Yang Anda dengar Karena mungkin dan saya cukup percaya Bahwa sebagian besar dari Anda yang mendengar Tentang kotba yang disampaikan setiap hari Sabtu malam ini Adalah hal yang sangat baru dan Mungkin hampir tidak pernah Anda dengar sebelumnya Apalagi ketika saya berbicara tentang Berjalan di dalam terang Kemudian saya berbicara tentang Pelayanan Nabi Elia di akhir jaman Kemudian saya berbicara tentang Tuhan tidak pernah berubah Cara kerjanya tidak pernah berubah Kemudian saya berbicara tentang Kuasa yang menghidupkan Benih yang harus dihidupkan Terang harus datang Untuk menghidupkan benih tersebut Dan benih hanya bisa bertumbuh Di dalam sebuah atmosfer yang bagus Kemudian saya berbicara juga tentang Tentang 1 Thessalonica pasal 4 Bahwa kedatangan Tuhan bukan sekejap mata Tetapi adalah sebuah proses Prosesnya ada 3 tahapan Yang pertama adalah seruan Yang kedua adalah suara penghulu malaikat Yang ketiga adalah sangka kalah-alah Maka saudara Saya bisa memahami Keberadaan saudara dan saudari semuanya Hal-hal ini Bagi sebagian besar Anda Baik Anda yang cemaat biasa Baik Anda yang mungkin lulusan teologi Atau sekolah kitab atau ambang batuan Yang sudah lama melayani Hal-hal yang saya sampaikan ini Cukup aneh dan cukup asing Tapi saya mau jamin kepada saudara-saudari semuanya Oleh kasih karunia Tuhan Saudara bisa mencek semuanya Dan semuanya ada tertulis di dalam Alkitab kita Itulah sebabnya Saya tidak mau melampaui apa yang ada tertulis Dan apa yang saya sampaikan selama ini Adalah Saya hanya mengutip dari Alkitab Dan saya mengutip dari apa yang sudah ditapsirkan sendiri oleh roh kudus Lewat Nabi Elia di akhir zaman ini Dan saya sudah sebutkan namanya Nabi Elia di akhir zaman ini Seorang manusia Seorang ambat Tuhan yang cukup terkenal di kalangan kekristenan di seluruh dunia Di akhir zaman ini Yang lahir di Amerika Dan pelayanannya sangat luar biasa Dan tidak ada ambat Tuhan manapun di dunia ini yang bisa menyangkali hal itu Dan bahkan para teolog-teolog besar Dan para sejarawan-sejarawan dunia pun bisa menilai Bahwa pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini Melalui seorang manusia yang bernama William Marion Branham Pelayanan dia hanya bisa disetarakan Disamakan dengan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi Ketika dia firman menjadi manusia Dan juga pelayanan para Nabi-Nabi di perjanjian lama Dan itulah sebabnya Sebelum saudara memberikan komentar-komentar Saya berharap komentarnya adalah komentar yang positif tentunya Maka sebaiknya Saudara harus memiliki dasar yang cukup kuat Data yang cukup kuat Sehingga kita tidak hanya asal mengucapkan kata-kata saja Saya bisa menolong Anda semuanya Untuk mendapatkan informasi yang cukup komplit dan lengkap Tentang pelayanan Nabi Elia di akhir zaman Melalui William Marion Branham Yang berlangsung sekian tahun lamanya Sampai dengan tahun 1965 Karena itulah tahun kematian dia Dan semua informasi ini cukup netral dan cukup komplit Cukup lengkap Walaupun saya tahu juga Di dunia Di kalangan banyak hamba-hamba Tuhan Di banyak kalangan gereja-gereja di seluruh dunia Nama William Branham Sudah menjadi cap identik dengan Nabi Palsu Namun mereka juga memberikan cap juga Bahwa mereka tidak bisa menyangkali Bahwa Tuhan memakai dia dengan sangat luar biasa Itulah sebabnya Banyak komentar-komentar yang miring dan yang negatif Tentang pelayanan William Marion Branham Tapi sayangnya mereka tidak punya cukup data Dan informasi yang komplit dan lengkap Tentang kebenaran dari ajaran dan kotbah Yang sudah disampaikan oleh William Branham Semasa hidupnya Dan apa yang menjadi penugasan William Branham Kenapa dia hidup di akhir zaman Dan kenapa dia harus melayani sedemikian rupa Di seluruh dunia Walaupun pengajarannya sangat-sangat aneh Dan sangat-sangat bertolak belakang Dengan pengajaran organisasi-organisasi gereja Di zaman akhir ini Itu disebabkan oleh karena Satu William Branham tidak pernah menghendaki dia Untuk menjadi seorang pengkotbah Tuhan lah yang menetapkan dia Dari sejak di dalam kandungan ibunya Sama seperti Yerenia Dari sejak sebelum dunia ada Sama sebagaimana dia sudah menetapkan saudara Untuk menjadi orang percaya Untuk menjadi seorang hamba Tuhan Dan lain sebagainya Hal yang sama dia kerjakan Kepada manusia kecil William Marion Branham Yang lahir di Amerika Serikat ini Untuk menjadi seorang hamba Tuhan Walaupun dia selalu menolak Untuk menjauh selalu dari panggilan Tuhan Tapi Tuhan tetap setia dengan panggilannya Dan yang pada akhirnya membawa William Branham Menjadi seorang pengkotbah Menjadi seorang hamba Tuhan Dan harus keliling dunia Dan kotbah dan pengajarannya Cukup aneh Bagi gereja-gereja Organisasi dan denominasi Di akhir zaman ini Namun apa yang dia ucapkan Apa yang dia kotbahkan Apa yang dia ajarkan Bahkan kehidupannya pun Benar-benar sangat Alkitab Karena kalau saudara mau mencek di dalam Alkitab Tidak pernah ada seorang nabi Yang berkotbah atau bernubuat Menurut maunya sendiri Semuanya dikerjakan oleh roh kudus Walaupun kadang-kadang kotbahnya sendiri Tidak masuk akal bagi dirinya sendiri Sama seperti Yesaya Sama seperti para nabi yang lain Tapi toh mereka tetap harus mengkotbahkan hal itu Karena itu bukan hasil dari Teologi dan ide manusianya sendiri Itu bukan konsep manusianya sendiri Tapi itu adalah roh kudus Yang mendorong dia Untuk menubuatkan hal yang demikian Untuk mengkotbahkan hal yang demikian Untuk mengajarkan hal yang demikian Yang tujuannya adalah Untuk memanggil dan mengumpulkan Mempelai wanita di akhir zaman Untuk dibulihkan kembali kepada Kondisi iman dan pengajaran para rasul di gereja Mula-mula Plus ditambah dengan Tampilnya malaikat yang ketujuh Utusan zaman gereja yang ketujuh Yang adalah nabi Eli yaitu sendiri William Marion Branham Untuk menyingkapkan Membuka Melepaskan Meterai-meterai Yang memeteraikan kitab yang termeterai Di kitab Wahyu Pasal yang kelima Tapi yang dibuka di Wahyu Pasal 10 Dan untuk membukakan Misteri rahasia tentang ketujuh guru di Wahyu 10 Dan yang mana penyingkapan misteri inilah Yang benar-benar memulihkan Iman anak-anak Allah Di akhir zaman ini Untuk kembali memiliki iman yang sama Yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus Yang sudah disampaikan Diberikan kepada Orang-orang kudus Di gereja perjanjian baru Di Pentakosta yang pertama Jadi saya berharap Saudara benar-benar memahami hal ini Bahwa penugasan yang diberikan Tuhan kepada William Branham Bukan maunya William Marion Branham Tapi itu adalah Gendak Allah sendiri Karena dia harus memakai Bejana ini Sebuah bejana manusia yang tidak memiliki pendidikan yang cukup Hanya cukup bisa membaca dan menulis Maka Tuhan pakai manusia yang seperti ini Untuk mengguncangkan Kekristenan di seluruh dunia Di akhir zaman ini Jadi pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini Adalah untuk benar-benar Menggenapkan tahapan yang pertama Dari kedatangan Tuhan Yang tertulis di 1 Thessalonica 4 Menggenapkan tahapan yang pertama Yang adalah seruan itu Jadi saudara Itulah sebabnya saya Mengharapkan saudara-saudari Benar-benar mempertimbangkan dan merenungkan Kita hidup di akhir zaman saudara Sama seperti halnya di zaman kedatangan Kristus yang pertama Mereka yang menolak Mereka yang tidak mengenali pelayanan Johannes Pembaptis Dimana pelayanan Johannes Pembaptis Tertulis di Yesaya 40 Tertulis di Malayaki 3 ayat 1 Mereka yang tidak mengenali pelayanan Johannes Pembaptis Mereka yang menolak kotbah Johannes Pembaptis Mereka yang tidak mau dibaptis oleh Johannes Pembaptis Maka Alkitab katakan di Lukas Pasal yang ke-7 Mereka semua tidak mengenal Yesus sebagai Mesias mereka Dan puncak kegagalan mereka untuk mengenal Yesus sebagai Mesias mereka adalah Mereka sepakat untuk menyalibkan Yesus di kayu salib Sudah paham ini? Jadi pola yang pertama Patron yang pertama Apa yang sudah terjadi di kedatangan Kristus yang pertama Terulang kembali di akhir zaman Hanya bedanya Mereka yang menyalibkan Yesus Firman yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu Adalah Murni orang Yahudi Murni orang Israel Tapi di akhir zaman Alkitab katakan Anak Allah akan disalibkan untuk yang kedua kalinya Di kitab Ibrani Pasal yang ke-6 Maka penyaliban yang terjadi di akhir zaman adalah Dilakukan oleh agamawi Gerejawi Dengan cara apa mereka menyalibkan Anak Allah yang kedua Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel Di zaman kedataan Kristus yang pertama Yang adalah Menolak untuk mendengarkan dan mentahati firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dan Nabinya Maka hal yang sama di akhir zaman Dengan menolak perkataan yang keluar dari mulut Nabi Elia di akhir zaman Maka jangan berharap kita untuk sampai kepada pengangkatan Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali Hendak mengambil gerejanya Mempelai wanitanya Maka Tuhan Yesus hanya akan mengambil mempelai wanita Keluar dari bumi ini Yaitu mereka yang mau mendengarkan Kotbah Nabi Elia di akhir zaman Maka dengan demikian Mereka akan memiliki iman yang sama yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Di gereja mula-mula Maka Alkitab berkata Iman mula yang menyelamatkanmu Yesus katakan Maka jika kita memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki oleh rasul-rasul Kristus di gereja mula-mula Maka Tuhan hanya akan mengambil orang-orang yang demikian Sudah paham yang saya maksudkan? Jadi saudara Saya memberikan penekanan yang lain tentang pelayanan Nabi Elia ini Karena saya juga beberapa kali sudah mendengar Orang-orang mengatakan Bahwa kami adalah pengikut manusia Maka ucapan yang seperti itu Komentar yang seperti itu Ada lagi yang mengucapkan bahwa kami mendewakan Nabi Elia Kami mendewakan rasul-rasul Kami mendewakan William Branham Maka hal itu Komentar yang seperti ini Adalah hal yang mutlak salah total Di hadapan firman Tuhan Karena Mari Saya ajak saudara untuk mempertimbangkan hal ini Dan merenungkannya Mari kita kembali melihat di dalam Alkitab yang tertulis Saya percaya Saudara semua yang mendengarkan siaran radio ini Pasti mengaku dan mengklaim dirinya Bahwa kami adalah Israel-Israel rohani Sudah tahu itu? Bagi saudara yang percaya Jika Anda adalah Israel-Israel rohani Maka kehidupan Anda harus sama seperti Kehidupan Israel Jasmani yang ada di perjanjian lama Apa yang mereka lakukan? Segala sesuatu dalam kehidupan mereka Bahkan Raja Israel sekalipun Ketika hendak melakukan peperangan Ketika jemaatnya hendak mengetahui sesuatu Maka Alkitab jelas mengatakan Di 1 Samuel 9 ayat yang ke-9 Maka orang Israel akan berkata Mari kita pergi menghadap pelihat Dan pelihat itu disebut Nabi Jadi dengan kata lain Orang-orang Israel Tahu persis Bahwa untuk mengetahui kehendak Tuhan Maka mereka harus menghadap Nabi Tuhan Oke dalam hal ini mungkin saudara akan Bisa berpikir yang lain Tapi Brother Ito Kita sekarang kan hidup di jamannya roh kudus Baik Saya mau katakan kepada saudara juga Bahwa roh kudus yang sama Ada pada para nabi di perjanjian lama Roh kudus yang sama Datang kepada para nabinya Sesuai dengan Amos 3 ayat 7 Sesuai dengan Nehemiah 9 ayat 30 Maka roh kudus yang sama Turun ke atas Tuhan kita Yesus Kristus Dan Alkitab katakan Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Di muka bumi Dia sedang menggenapkan pelayanan Sebagai N-A-B-I Nabi Karena Mesias adalah Nabi Dan Nabi adalah Seorang yang diurapi Dan Yesus Kristus Tuhan kita Di muka bumi Menggenapkan nubuatan Dari Nabi Musa Yang tertulis di Ulangan 18 Ayat 15 Maka saudara Hal yang sama Roh yang sama Di perjanjian lama Turun kepada para nabi Roh yang sama ada pada Tuhan Yesus Di muka bumi Firman yang menjadi manusia Mesias yang adalah Nabi Tuhan kita Roh yang sama Setelah kematian Tuhan Yesus Tuhan kita Di kayu salib Turun sekarang ke atas Para rasul Maka dengan demikian Pola Tuhan Tidak pernah berubah Sekali Tuhan Memakai Nabi Maka Tuhan akan Menutup juga Dengan Nabi Di akhir zaman Maka kita melihat Pola yang sama Kalau Anda berkata Bahwa kita harus datang Kepada roh kudus Maka saya mau katakan Kita Yang hidup di akhir zaman Roh kudus Sekali lagi Melawat kita Di dalam bentuk Di dalam rupa Pelayanan Nabi Elia Karena roh kudus Yang ada di dalam diri Para nabi di perjanjian lama Sudah penubuat Tentang datangnya Nabi Elia Roh kudus yang sama Yang di dalam diri Tuhan Yesus Sudah penubuat juga Tentang kedatangan Nabi Elia Dan tugas Nabi Elia ini Bukan lain adalah Memulihkan Segala Sesuatu Jadi Kalau Anda berkata Bahwa kita hidup Di zaman roh kudus Itu benar Tapi saudara Harus tahu Dimana roh kudus Berada di akhir zaman Sebelum Kristus Datang yang kedua Menurut Alkitab Roh kudus Ada Di dalam rupa Pelayanan Nabi Elia Atau menurut Wahyu 10 Ayat 7 Dikatakan Malaikat yang ketujuh Dan karena Kita hidup Di akhir zaman Di zaman Gereja yang ketujuh Yaitu zaman Gereja Laodikia Itulah sebabnya Saudara Untuk mengetahui Kehendak Tuhan Saudara harus Seperti Israel Jasmania Karena kita hidup Di akhir zaman Anda harus datang Dan mencari Dimana Ada Nabi yang benar Dan saya mau katakan Dari mulai Berjanjian lama Sampai berjanjian baru Hanya ada Satu Nabi Untuk satu zaman Dan di akhir zaman Tuhan hanya janjikan Nabi Elia Di zaman ini Jadi Nabi Elia Bukan kumpulan Hamba-hamba Tuhan Nabi Elia Bukan Gereja-gereja Nabi Elia Bukan Yesus Kristus Tapi Nabi Elia Yang akan memulihkan Segala sesuatu Adalah Seorang manusia Yang memiliki Roh kudus Di dalam dirinya Dan roh kudus Yang di dalam dirinya Akan mengerjakan Sebuah pelayanan Yang ciri-ciri Dan jenisnya Dan karakteristiknya Sama seperti Elia yang ada Di perjanjian lama Yang Elia Dari Tisbe Satu Raja-Raja 17 Dan kemudian Elia yang sama Dipakai oleh Tuhan Di dalam diri Elisa Kemudian Kemudian turun Ke atas Yohannes Pembaptis Surah Liat Maka Elia Di akhir jaman Pun juga memiliki Tipe Jenis pelayanan Yang sama Dimana roh kudus Ada di dalam William Marion Branham Di akhir jaman Mengerjakan pekerjaan Seperti yang dulu Dikerjakan oleh Nabi Elia Dan Yesus katakan Pekerjaan yang lebih besar Akan kamu kerjakan Itulah sebabnya Sejarawan Teolog-teolog besar Di dunia Di akhir jaman Mengakui Dengan tegas Bahwa pelayanan Yang dilakukan oleh Nabi Elia Di akhir jaman William Marion Branham Hanya bisa disamakan Dengan pelayanan Tuhan Yesus Dan para nabi Di perjanjian lama Oh glory Dan saya mengucap syukur Bahwa saya adalah Bagian dari orang-orang Pilihan Tuhan Di akhir jaman Yang ada di dunia Di akhir jaman ini Yang oleh Kasih karunia Tuhan Mampu mendengar Suara roh Suara kebenaran Suara Kristus Suara Tuhan Suara Allah Suara Jehova Di jaman ini Yang dikumandangkan Yang disampaikan Melalui Nabi Elia William Marion Branham Maka Saudara Saya mengajak Saudara untuk Merenungkan kembali Ingat Pelayanan nabi Adalah sangat penting Dan sangat vital Jikalau anda Dan saya Hidup di jamannya Nabi Musa Apa yang Mau kita kerjakan Ketika Jelas-jelas Tuhan Mengutus Nabi Musa Untuk datang Kembali ke Mesir Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari perbudakan Orang-orang Mesir Dan kalau Seandainya Saudara dan saya Adalah bagian Dari orang Israel Yang hidup Di perbudakan Di Mesir Pada zaman itu Dan kemudian Tampillah Musa Di hadapan Saudara dan saya Apakah Saudara Mau mengakui Dia sebagai Nabi Tuhan Apakah Saudara Mau Mengenali Dan mau Merendahkan Hati di hadapan Tuhan Yang ada Di dalam diri Nabi Musa Di zaman itu Mungkin Saudara akan Mengatakan Oh sudah Barang tentu Brother itu Saya akan Mau mengakui Dia sebagai Nabi Musa Tapi saya Mau katakan Kepada Anda Belum Tentu Kenapa Anda bisa Mengatakan Amin Sekarang Karena sudah Menjadi Sebuah Sejarah Dan saudara Sudah bisa Melihat Kesalahan Yang dilakukan Oleh Israel Karena tidak Mau merendahkan Hati sepenuhnya Di hadapan Nabi Tuhan Yang benar Di zaman itu Nabi Musa Jadi saudara Hanya Orang Pilihan Hanya Orang Yang memiliki Benih Ilahi Yang telah Ditetapkan Ditentukan Tuhan Sebelum Dunia ada Hanya mereka Yang sanggup Mengenali Dan merendahkan Hati Di hadapan Firman Tuhan Yang keluar Dari mulut Nabi Tuhan Yang benar Haleluya Amen Itulah sebabnya Saudara Saya sudah Khotbahkan Kepada Anda Semuanya Pastikan Bahwa Anda Memiliki Benih Ilahi Yang Tuhan Sudah Tetapkan Tentukan Sebelum Dunia ada Dan yang Tuhan Sudah Taruh Kedalam Jiwa Anda Dan Nama-nama Anda Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Adombala Maka Seandainya Maka Seandainya Saya ulangi Anda hidup Di akhir Jaman ini Dan Tahu Dari Pembacaan Alkitab Bahwa Alkitab Sudah Menubuat Dan Menjanjikan Akan Datang Nabi Ilia Maka Kalau Anda Memiliki Benih Ilahi Maka Ketika Anda Mendengar Suara Khotbah Ini Atau Anda Membaca Informasi Atau khotbah Menyangkut Tentang pelayanan Nabi Ilia Di akhir Jaman Oleh William Branham Maka Saudara Akan Bertriak Berseru Dan Akan Bersuka Cita Haleluya Karena Benih Benih Ilahi Yang Tuhan Tetapkan Dan Tuhan Taruh Kedalam Jiwa Anda Itulah Yang Menyaut Akan Seruan Tuhan Seruan Di Tengah Malam Di Akhir Jaman Oleh Nabi Ilia Saudara Akan Berteriak Tuhan Inilah Aku Haleluya Sama Seperti Teriakan Anak Raja Wali Yang Menyaut Seruan Induk Raja Wali Yang Berada Di Angkasa Haleluya Kenap Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Di dalam diri Anda Jika Anda memiliki Benihnya Tuhan Domba Dombaku Mendengarkan Suara Gembalanya Haleluya Apa yang dicapai oleh Nabi Ilia Di akhir jaman Adalah Firman Tuhan Dan kita tahu Bahwa Yesus Adalah Firman Kristus Adalah Firman Roh Kudus Adalah Firman Dan Firman Adalah Gembala Saudara Dan Saya Amen Glory Maka dengan demikian Musa Di jaman tersebut Adalah Gembalanya Umat Israel Yang akan menuntun Israel Domba-domba itu Keluar Dari Perbudakan Orang-orang Mesir Dan seandainya Anda Dan saya adalah Israel-Israel Yang sejati Di jaman tersebut Maka Saya Dan saudara Akan bertindak Seperti Joshua Dan Caleb Amen Dari 2 juta orang Yang dikeluarkan Oleh Tuhan Dari Mesir Hanya Joshua Dan Caleb Yang masuk Ketanah Perjanjian Kenapa? Hanya ada Satu rahasianya Apa rahasianya? Rahasianya adalah Karena Joshua Dan Caleb Adalah Benihnya Tuhan Di jaman itu Sehingga mereka Mau Merendahkan Hati Dan Tunduk Kepada Semua Setiap Perkataan Yang keluar Dari mulut Nabi Tuhan Yang adalah Nabi Musa Haleluya Apakah anda adalah Joshua dan Caleb Di akhir jaman? Amen Pastikan saudara Hal yang sama Saudara Jika anda dan saya Hidup Di zamannya Nabi Nuh Apa yang mau Kita kerjakan? Ketika Tuhan Mengutus Nabi Nuh Berkotbah Tentang akan Turun hujan Tentang akan Turun air bah Dan Tuhan Sudah suruhkan Nabi Nuh Untuk membangun Sebuah Bahtera Saudara Apa yang Hendak Saudara Lakukan Kalau kita Hidup di Jaman itu Hal yang Tidak mudah Saudara Untuk Mau menundukkan Diri Di hadapan Seorang Nabi Nuh Dia Seorang Yang Sederhana Dia Bukan Seorang Yang Pandai Dia Bukan Seorang Yang memiliki Gelar Dan Titel Yang Hebat Di Jaman Itu Mungkin Saudara Beralasan Oh Dia Orang Hebat Brother Itu Buktinya Dia Sanggup Membangun Bahtera Tapi Saya Mau Katakan Kepada Anda Dia Mampu Membangun Bahtera Hanya Oleh Karena Pengilhaman Dan Pewahyuan Karena Nuh Alkitab Katakan Melakukan Perintah Tuhan Dengan Tepat Pertanyaan Saya Kepada Anda Saudara Yang Bergelar Saudara Yang Punya Titel yang Panjang Apakah Anda Mau Tunduk Kepada Perintah Yang Tertulis Dalam Alkitab Dan Saya Percaya Kalau Anda Mau Tunduk Sepenuhnya Menerima Alkitab Ini Sebagai Kebenaran Yang Mutlak Saya Yakin Roh Yang Sama Ada Nabi Nuh Di Jaman Itu Roh Yang Sama Akan Mengerjakan Dalam Diri Saudara Dan Saudara Akan Dibuat Mampu Untuk Membangun Bahtera Rohani Anda Yang Adalah Yesus Kristus Yang Tuhan Ingin Diam Di Dalam Anda Hal Hal Yang Sama Saudara Nuh Seorang Yang Taat Alkitab Katakan Itulah Sebabnya Dia Mampu Untuk Membangun Sebuah Bahtera Yang Mungkin Di Jaman Itu Sukar Untuk Dikerjakan Oleh Seorang Manusia Biasa Tapi Nuh Mampu Oleh Roh Kudus Roh Allah Sendiri Amen Dan Nuh Berkotbah Nuh Berkotbah Nuh Berkotbah Selama Sekian Tahun Lamanya Panjang Sabarnya Tuhan Tuhan Perlihatkan Kepada Dunia Purba Di Jaman Itu Tapi Apa Yang Terjadi Apa Yang Dikata Alkitab Hanya Delapan Orang Yang Tuhan Selamatkan Glory Apakah Anda Termasuk Delapan Orang Yang Tuhan Selamatkan Di Akhir Jaman Ini Melalui Pelayanan Nabi Elia Untuk Sampai Kepada Pengangkatan Untuk Sampai Kepada Pengubahan Tubuh Untuk Sampai Kepada Kedataan Tuhan Kristus Yang Kedua Kali Pertemuan Di Udara Saudara Renungkan Baik-baik Ini Akhir Jaman Ini Antara Hidup Dan Mati Ini Bukan Main-main Saya Berkotbah Pun Tidak Main-main Keliatannya Saya Marah-marah Disini Saya Tidak Marah-marah Saya Hanya Memberikan Penekanan Penekanan Dan Penegasan Penegasan Supaya Untuk Membangunkan Jiwa Anda Yang Sedang Tidur Haleluyah Karena Saya Mengasihi Anda Saya Rindu Anda Semua Diselamatkan Di Akhir Jaman Mungkin Seorang Berkata Saya Sudah Selamat Berada Puji Tuhan Tapi Yang Saya Tahu Keselamatan Adalah Dari Tuhan Alkitab Katakan Dari Yunus Keselamatan Adalah Dari Tuhan Dan Tuhan Yang Saya Tahu Sejauh Yang Saya Tahu Sebaik Yang Saya Tahu Tuhan Kita Adalah Firman Tuhan Amen Yohanan 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Keselamatan Dari Tuhan Maka Dengan Kata Lain Keselamatan Datang Dari Percaya Anda Kepada Firman Tuhan Di Jaman Ini Jikalau Tuhan Sudah Berjanji Bahwa Tuhan Akan Mengutus Nabi Elia Untuk Memulihkan Segala Sesuatu Namun Anda Menyangkal Anda Menolak Anda Tidak Mau Mendengarkan Suara Nabi Elia Hanya Karena Berbeda Konsep Pemikiran Ide Karena Anda Memiliki Teologi Dan Penafsiran Pribadi Kemudian Anda Menolak Untuk Mengenali Dan Menantikan Kedatangan Nabi Elia Di Akhir Jaman Saudara Tidak Ada Keselamatan Disitu Amen Keselamatan Di Mendengar Suara Nabi Elia Maka Itu Menggenapkan Apa yang Dikatan Tuhan Yesus Di Yohanes Pasal Yang Kesepuluh Domba Dombaku Mendengarkan Suara Gembalanya Dan Gembala Kitalah Yesus Kristus Dan Yesus Kristus Adalah Firman Jadi Gembala Kita Yang Benar Adalah Firman Tuhan Amen Jadi Kalau Anda Mau Mendengarkan Dan Mau Merendahkan Hati Dengan Sungguh Meletakkan Semua Konsep Dan Ide Manusia Anda Di Bawah Kaki Kristus Maka Saya Jamin Sesuai Dengan Alkitab Roman Jamin Tuhan Akan Sanggup Menolong Untuk Mengenali Dan Tunduk Kepada Suara Tuhan Melalui Nabi Elia Karena Apa yang Keluar Dari Mulut Nabi Elia Di Akhir Jaman Haleluya Adalah Suara Kebenaran Yang Sesungguhnya Suara Inilah Yang Akan Membentuk Dan Mengumpulkan Mempelai Wanita Menjadi Satu Tubuh Yang Disebut Dengan Tubuh Kristus Amen Inilah Tubuh Kristus Yang Sesungguhnya Tubuh Kristus Yang Dikumpulkan Di Akhir Jaman Haleluya Melalui Seruan Di Tengah Malam Melalui Seruan Yang Dikumandangkan Oleh Nabi Elia Yang Dijanjikan Oleh Alkitab Di Akhir Jaman Untuk Memulihkan Segala Sesuatu Glory Jadi Saya Berhadap Saudara Saudari Semuanya Hamba Tuhan Yang Saya Hormati Mari Saudara Pastikan Anda Memasuki Programnya Tuhan Di Akhir Jaman Yang Sedang Tuhan Kerjakan Melalui Sebuah Pesan Pemulihan Segala Sesuatu Yang Adalah Makanan Rohani Di Akhir Jaman Ini Untuk Memanggil Untuk Mengumpulkan Dan Memeteraikan Orang Orang Pilihannya Supaya Orang Orang Pilihannya Raja Wali Raja Walinya Di Akhir Jaman Hanya Berkerumun Mengelilingi Mana Firman Di Jaman Ini Yang Keluar Dari Mulut Nabi Tuhan Nabi Elia Di Akhir Jaman Hal Haleluyah Saudara Kembali Saya Mengajak Saudara Untuk Merenungkan Dan Berandai Bagaimana Seandainya Kalau Kita Hidup Di Jaman Ketika Tuhan Mengutus Dan Memunculkan Seorang Manusia Yang Sangat Sederhana Yang Bernama Yohanes Pembaptis Bagaimana Seandainya Kalau Saudara Dan Saya Hidup Di Jaman Itu Kemudian Mendengar Teriakan Yang Lantang Yang Nyaring Yang Keluar Dari Mulut Yohanes Pembaptis Di Tepi Sungai Jordan Apakah Yang Anda Lakukan Apakah Anda Mau Merespon Suara Dia Yang Berteriak Hasil Kalah Buah Pertobatan Apakah Anda Mau Merespon Kotbah Yohanes Pembaptis Dan Alkitab Katakan Di Lukas 1 17 Bahwa Yohanes Membaptis Berjalan Mendahului Tuhan Dengan Roh Dan Kuasa Elia Apakah Anda Mau Merespon Suara Dan Kotbah Dia Jika Kita Hidup Di Jaman Itu Mungkin Saudara Akan Berkata Pasti Saya Merespon Suara Dia Pasti Saya Akan Mau Memberi Diri Di Baptis Oleh Yohanes Baptis Maka Saya Katakan Belum Tentu Apakah Saudara Ingat Perbincangan Antara Tuhan Yesus Dengan Orang Yahudi Tentang Para Nabi Yang Tuhan Utus Di Perjanjian Lama Apa Yang Menjadi Jawaban Orang Yahudi Kepada Tuhan Yesus Mereka Berkata Seandainya Kami Hidup Di Jaman Nenek Moyang Kami Kami Tidak Akan Membunuh Nabi Tuhan Lihat Tapi Apa Menjadi Jawab Tuhan Yesus Dia Seorang Dia Jehovah Dia Allah Itu Sendiri Dia Ferman Sendiri Dia Lama Apa Jawab Firman Kepada Orang Yahudi Dengan Demikian Itu Memperlihatkan Bahwa Kalian Adalah Keturunan Para Pembunuh Nabi Nabi Tuhan Jelas Itulah Sebabnya Renungkan Baik Kita Tidak Bisa Asal Mengucap Seandainya Aku Hidup Di Jaman Musa Seandainya Aku Hidup Di Jaman Nuh Seandainya Aku Hidup Di Jaman Para Nabi Seandainya Aku Hidup Seandainya Aku Hidup Di Jaman Tuhan Yesus Pasti Aku Mengenal Pasti Aku Mau Mendengarkan Suara Mereka Saudara Baca Baik Baik Apa Yang Dujapkan Oleh Tuhan Yesus Kepada Orang Yahudi Itu Sekali Lagi Saya Mau Katakan Dengan Mengatakan Demikian Seandainya Aku Hidup Di Jaman Nenek Moyang Kami Kami Tidak Akan Membunuh Para Nabi Tapi Yesus Yang Adalah Firman Berkata Itu Memperlihatkan Bahwa Kalian Adalah Keturunan Para Pembunuh Nabi Nabi Dan Sekarang Kalian Menaruh Tulang Nabi Nabi Itu Di Sebuah Kuburan Yang Bagus Dipoles Dikapur Dengan Kapur Yang Putih Saudara Tapi Tuhan Yesus Katakan Hati Mereka Penuh Dengan Tulang Belulang Hati Mereka Sangat Gelap Karena Yesus Adalah Penggenapan Dari Semua Perkataan Dan Nubuatan Para Nabi Dan Yesus Adalah Nabi Besar Itu Sendiri Tapi Ketika Yesus Mesias Itu Tampil Di Tengah Tengah Mereka Mesias Yang Selalu Dikutbahkan Setiap Hari Sabat Di Rumah Ibarat Yahudi Ketika Yesus Mesias Tampil Di Tengah Tengah Mereka Anak Gomba Itu Tampil Mereka Menolak Untuk Mendengarkan Suara Yesus Dan Kemudian Puncaknya Mereka Menyalipkan Firman Yesus Itu Di Atas Kayu Salib Saudara Saudariku Yang Terkasih Mari Kita Renungkan Apa Seandainya Menjadi Respon Kita Jika Kita Hidup Di Jaman Tuhan Yesus Apa Menjadi Respon Dan Sikap Kita Seandainya Kita Hidup Di Jaman Johanas Pembaptis Mungkin Saudara Peralasan Lagi Ya Brother Di Jaman Itu Belum Ada Roh Kudus Oke Saya Mau Ajak Saudara Kejamannya Roh Kudus Sekarang Apa Respon Anda Jikalau Seandainya Anda Dan Saya Hidup Di Jaman Ketika Roh Kudus Tercura Untuk Yang Pertama Kali Di Atas Loteng Rumah Di Jerusalem Dan Memenuhi 120 Orang Murid Tuhan Yesus Dan Petrus Berkotbah Diserambi Salomo Oleh Dorongan Roh Bukan Oleh Inisiatif Dan Konsep Dia Tapi Oleh Karena Dia Dipenuhi Roh Kudus Roh Yang Sama Ada Di Dalam Yesus Roh Yang Sama Di Diri Para Nabi Sekarang Roh Yang Sama Ada Di Diri Petrus Dan Rasul Di Pentakosta Yang Pertama Dan Petrus Berkotbah Dengan Sangat Keras Dan Orang Yahudi Merasa Terharu Dengan Kotbah Tersebut Dan Kemudian Mereka Bertanya Kepada Petrus Apa Yang Harus Kami Perbuat Saudara Saudara Supaya Kami Selamat Apa Jawab Petrus Bertobatlah Berilah Dirimu Di Baptis Di Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karunia Roh Kudus Dan Alkitab Mencatat 3000 Orang Memberi Di Baptis Pada Hari Itu Pertanyaan Saya Kepada Anda Ini Jamannya Ketika Roh Kudus Tercurah Untuk Yang Pertama Kali Apakah Anda Jika Saya Dan Anda Hidup Di Jaman Itu Kemudian Mendengar Suara Kotbahnya Petrus Petrus Seorang Yang Tidak Terpelajar Alkitab Katakan Di Kisah Rasul 4 Ayat 13 Petrus Bukan Orang Yang Bergelar Petrus Bukan Imam Yahudi Petrus Bukan Imam Besar Petrus Petrus Hanya Nelayan Yang Tidak Bisa Baca Tulis Ketika Anda Berdiri Mendengar Kotbah Petrus Apa Yang Menjadi Sikap Anda Apakah Anda Bagian Dari Tiga Ribu Orang Yang Memberi Diri Dibaptis Oleh Para Rasul Pada Hari Itu Juga Atau Anda Adalah Seorang Yang Menunda Untuk Melakukan Firman Tuhan Atau Justru Anda Bagian Dari Orang Yang Menentang Kotbah Petrus Dan Para Rasul Seperti Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Kristen Di Jaman Ini Dengan Mengatakan Itu Kan Teologianya Petrus Itu Kan Teologianya Paulus Itu Kan Pendapatnya Yohanes Yang Penting Aku Pokoknya Apa Yang Dikatakan Yesus Bukankah Itu Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Di Akhir Jaman Apakah Anda Termasuk Orang Orang Demikian Sedangkan Yesus Sendiri Berkata Yesus Di Dalam Doanya Di Yohanes 17 Berdoa Untuk Para Rasul Juga Berdoa Bagi Anda Dan Saya Yang Mau Mendengarkan Pemberitaan Para Rasul Bukankah Yesus Sendiri Yang Memberikan Perintah Supaya Para Rasul Membaptis Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tapi Kenapa Orang Orang Itu Menolak Di Jaman Itu Dan Penolakan Yang Sama Terjadi Di Jaman Sekarang Dengan Mengatakan Peralasan Yang penting Aku Apa yang Dikatakan Yesus Saja Maka Dengan Demikian Saudara Saudara Sudah Menyangkali Dan Menolak Perkataan Yesus Sendiri Dimana Yesus Sudah Berkata Bahwa Dialah Seorang Yang Memberikan Perintah Dan Penugasan Kepada Rasul Rasulnya Yang Kudus Dan Tanpa Percaya Dan Tunduk Kepada Pemberitaan Rasul Maka Anda Didapati Sebagai Orang Yang Tetap Hidup Di Dalam Dosa Mungkin Anda Beralasan Lagi Brother Itu Saya Enggak Setuju Buktinya Saya Adalah Orang Kudus Buktinya Saya Punya Roh Kudus Buktinya Saya Berbahasa Roh Buktinya Saya Bisa Mengusir Setan Setan Oke Tapi Alkitab Juga Katakan Saudara Saudariku Yang Terkasih Anda Bisa Berbahasa Roh Sepanjang Hari Dari Pagi Sampai Malam Anda Bisa Mengusir Setan Setan Sebanyak Berapapun Setan Yang Mau Anda Usir Tapi Alkitab Katakan Enyahlah Kalian Pembuat Kejahatan Apakah Anda Bagian Dari Orang Orang Itu Atau Anda Bagian Dari Orang Orang Yang Juga Bisa Berbahasa Roh Yang Juga Mengusir Setan Setan Karunia Karunia Yang Benar Tapi Yang Mau Merendahkan Hati Mau Tunduk Kepada Perkataan Para Nabi Tunduk Kepada Perkataan Alkitab Dan Tunduk Kepada Perkataan Nabi Elia Di Akhir Jaman Ini Karena Kita Hidup Di Akhir Jaman Sama Sama Berkarunia Sama Sama Dipakai Tuhan Tapi Masalahnya Apakah Saudara Mau Menundukkan Diri Di Adapan Firman Atau Jika Anda Mau Merendahkan Hati Jika Anda Mau Menundukkan Diri Kepada Perkataan Tuhan Hanya Mengatakan Ya Dan Amin Kepada Firman Tuhan Maka Roh Kudus Akan Datang Kedalam Hati Anda Amen Itulah Bukti Bahwa Anda Memiliki Benih Tuhan Di Dalam Hati Saudara Dan Tuhan Sedang Mencari Benih Itu Apakah Anda Termasuk Benihnya Dan Saya Berharap Para Pendengar Termasuk Benih Tuhan Di Malam Ini Amen Sehingga Ketika Anda Mendengar Bahwa Tuhan Mengutus Nabi Elia Di Akhir Jaman Dan Saya Sudah Menyebutkan Nama Oknum Maka Saudara Akan Menelepon Saya Saudara Akan Menghubungi Kami Brother Rito Saya Butuh Untuk Mengenal Suara Nabi Elia Lebih Lagi Saudara Saya Berharap Saudara Memiliki Sikap Yang Demikian Sikap Yang Sama Yang Ditunjukkan Oleh Orang Orang Yahudi Ketika Mereka Mendengar Kotbah Roh Kudus Lewat Petrus Di Seram Salumu Pada hari Pentecostal Yang Pertama Mereka Berteriak Saudara Saudaraku Apa Yang Harus Kami Berbuat Supaya Kami Selamat Maka Tuhan Yang Di Dalam Diri Petrus Tuhan Yang Belum Ada Di Diri Orang Yang Bertanya Tuhan Yang Ada Di Diri Petrus Dan Pak Rasul Memberikan Pengharapan Dan Jalan Keluar Supaya Dilubutkan Dari Murga Tuhan Supaya Dilubutkan Dari Belenggu Dosa Maka Mereka Menjawab Bertobatlah Berilah Dirimu Di Baptis Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Maka Kamu Akan Memperoleh Roh Kudus Dalam Hatimu Glory Hal Yang Sama Saudara Jika Saudara Bersikap Seperti Itu Di Hadapan Kotbah Nabi Tuhan Di Akhir Zaman Ini Suara Kebenaran Di Akhir Zaman Ini Maka Roh Kudus Yang Sama Akan Turun Dan Membaptis Hati Anda Hal Dan Anda Akan Dibawa Masuk Untuk Di Persekutukan Di Dalam Satu Tubuh Yang Adalah Tubuh Kristus Tubuhnya Tuhan Yang Terdiri Dari Kumpulan Orang Orang Kudus Dari Sejak Pentecostal Yang Pertama Sampai Dengan Akhir Zaman Glory Hallelujah Saudara Mau Pilih Yang Mana Itu Terserah Anda Tapi Yang Jelas Seperti Yang Sudah Saya Kotbakan Pada Minggu Yang Sebelumnya Hanya Mereka Yang Menantikan Pembebasan Dari Tuhan Hanya Mereka Yang Akan Mendapati Kedatangan Tuhan Apakah Saudara Menantikan Pembebasan Yang Dari Tuhan Untuk Dibebaskan Dari Dosa Dibebaskan Dari Sistem Manusia Dibebaskan Dari Belenggu Ikatan Sistem Gerejawi Buatan Manusia Maka Inilah Jamannya Saudara Ketika Pelayanan Nabi Musa Untuk Membebaskan Israel Dari Perbudakan Orang-orang Mesir Dan Untuk Membawa Mereka Ketanah Perjanjian Maka Tuhan Genapkan Di Akhir Zaman Tuhan Sudah Tampilkan Sebuah Pesan Pembebasan Yang Dikumandangkan Oleh Tuhan Melalui Mulut Kita Dipisahkan Total Dibebaskan Sepenuhnya Dari Ketidakpercayaan Dari Dosa Haleluya Dari Sistem Buatan Manusia Dari Sistem Gerejawi Dari Sistem Aturan Dunia Untuk Dibawa Masuk Kedalam Sebuah Dunia Yang Berbeda Kedalam Alam Roh Dan Kita Akan Menikmati Pertemuan Dengan Tuhan Di Udara Dan Kita Akan Menikmati Perjamuan Kawin Malam Anak Domba Kerajaan Seribu Tahun Milenium Haleluya Zaman Yang Penuh Dengan Kegembiraan Dan Sukacita Yang Tak Terkatakan Tapi Untuk Mendapatkan Semuanya Itu Hanya Dibutuhkan Satu Kunci Pastikan Anda Benihnya Tuhan Pastikan Anda Memiliki Roh Keren Dan Hati Untuk Mau Merendahkan Di Hadapan Tuhan Karena Yesus Katakan Alkitab Katakan Hanya Kepada Yang Mau Merendahkan Hati Maka Tuhan Akan Tinggikan Dia Glory Tapi Mereka Yang Meninggikan Diri Oleh Karena Kepandainya Oleh Karena Intelektualitasnya Oleh Karena Merasa Saya Dipakai Tuhan Oleh Karena Merasa Saya Sudah Hebat Punya Gereja Yang Besar Dan Lain Sebagainya Maka Tuhan Akan Rendahkan Dia Serendah Rendahnya Amen Karena Air Hanya Bisa Turun Ketempat Yang Rendah Dan Kita Tahu Air Yang Dari Surga Adalah Sungai Air Kehidupan Dari Mata Air Yang Berbual Yang Akan Diberikan Oleh Tuhan Akan Ditaruh Tuhan Kedalam Hati Orang Yang Menantikan Dan Yang Percaya Dan Yesus Katakan Bagi Orang Yang Mencari Dan Yang Memohonkan Roh Kudus Amen Dan Roh Kudus Di Jaman Sekarang Ada Di Dalam Diri Pelayanan Nabi Elia Di Akhir Jaman Roh Yang Akan Memenuhi Tubuhnya Tubuh Kristus Dan Jika Tubuh Kristus Penuh Dengan Roh Kudusnya Penuh Dengan Firmannya Dan Yang Sudah Dipulihkan Melalui Pelayanan Nabi Elia Untuk Kembali Kondisi Iman Gereja Mula Mula Maka Ketika Tuhan Yesus Datang Di Awan Maka Dia Akan Mengambil Mempelai Wanitanya Yang Memiliki Roh Kudusnya Hal Apakah Siap Bagi Kedatangan Kristus Yang Kedua Apakah Anda Sedang Menantikan Hal Tersebut Saudara Ini Waktunya Jangan Sias Siakan Saudara Saya Mau Mendengarkan Doa Doa Saudara Selama Doa Doa Itu Adalah Doa Yang Menyangkut Keselamatan Jiwa Anda Saya Juga Mendoakan Bagi Saudara Yang Sakit Tapi Banyak Sekali Yang Datang SMS Kami Brother Tolong Doakan Soal Jodoh Jodoh Urusan Anda Dengan Tuhan Tidak Ada Hubungannya Dengan Keselamatan Saudara Saudara Harus Tahu Persis Mana Yang Lebih Prioritas Untuk Anda Peroleh Selama Anda Masih Ber Nafas Selama Anda Masih Ber Nafas Maka Itu Menunjukkan Bahwa Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Kepada Anda Dan Jangan Sias Siakan Kesempatan Yang Datang Dari Tuhan Karena Biasanya Kesempatan Datang Sekali Saja Dan Inilah Kesempatan Bagi Anda Untuk Mendengarkan Suara Nabi Elia Yang Dikumandangkan Lewat Radio Anugrah Punapasugit Di Desa Utak Gincang Inilah Kesempatan Yang Tuhan Berikan Bagi Saudara Yang Tinggal Di Tanah Batak Di Sumatera Utara Untuk Mampu Memperoleh Kesempatan Mendengar Suara Nabi Elia Di Akhir Jaman Maka Surah Jangan Siasiakan Waktu Yang Sangat Sangat Dan Semakin Sempit Ini Jangan Pernah Tergiur Dengan Hal-hal Duniawi Jangan Pernah Tergiur Dan Mendambakan Kekayaan Jangan Pernah Tergiur Untuk Mendambakan Posisi Yang Tinggi Di Dalam Status Kemasyarakatan Sosial Manusia Gereja Kedudukan Jangan Jangan Pernah Memimpikan Uang Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Inilah Masanya Carilah Dahulu Kerajaan Allah Roh Allah Di Dalam Rupa Pelayanan Nabi Elia Di Akhir Jaman Karena Inilah Jamannya Ketika Tuhan Harus Memulihkan Gerejanya Memulihkan Mempelai Wanitanya Untuk Kembali Kepada Pengajaran Para Rasul Back To The Bible Inilah Jamannya Ketika Anda Membaca Ayat Firman Tuhan Dan Tunggu Biar Roh Kudus Menafsirkannya Bukan Menurut Kata Saudara Inilah Jamannya Ketika Anda Harus Mengatakan Ya Dan Amin Dari Kejadian Sampai Wahyu Dan Jangan Pernah Mempertanyakan Keabsahan Cetakan Alkitab Yang Sekarang Saudara Pegang Dan Saya Pegang Inilah Jamannya Ketika Tuhan Harus Memulihkan Gerejanya Karena Tuhan Sudah Berkata Melalui Nabi Joel Bahwa Belalang Belalang Pelahap Pelompat Pemakan Akan Tampil Inilah Jamannya Ketika Tuhan Yesus Sudah Berkata Di Matius 7 Nabi Nabi Palsu Akan Tampil Di Akhir Jaman Serigala Serigala Yang Berbulu Domba Akan Tampil Di Akhir Jaman Tapi Tuhan Yesus Katakan Dari Buahnya Kamu Akan Mengenal Siapa Mereka Inilah Jamannya Ketika Rasul Paul Sudah Mengatakan Serigala Serigala Ganas Dengan Ajaran Palsu Yang Memutar Balikan Isyakitab Untuk Kepentingan Kelompok Pribadinya Sehingga Mengakibatkan Kebinasaan Diri Mereka Sendiri Inilah Jamannya Ketika Apa Yang Sudah Diselewengkan Apa Yang Sudah Disalap Tapsirkan Akan Tuhan Luruskan Kembali Dan Cara Tuhan Untuk Meluruskan Dan Memulihkan Adalah Dengan Tuhan Sudah Menjanjikan Di Kitab Malaikip 4 Ayat Yang Kelima Di Matius 17 Ayat 10 Sampai 13 Di Markus Pasal 9 Di Kisah Rasul 3 21 Di Lukas 17 Ayat 26 Sampai 30 Di Matius 24 Ayat 37 Sampai 44 Di Wahyu 10 Ayat 1 Sampai 7 Inilah Jamannya Cara Tuhan Untuk Meluruskan Kembali Semua Pengajaran Yang Diselewengkan Yang Ada Dalam Alkitab Adalah Dengan Tuhan Mengutus Nabi Elia Haleluya Dan oleh Kasih Karunia Tuhan Saya Sudah Tunjukkan Siapa Nabinya William Marion Branham Lahir Di Amerika Serikat Pada Tahun 1909 Meninggal 1965 Tapi Yang Sudah Memberikan Kepada Kita Oleh Roh Kudus Kotba Kotba Dan Pengajaran Yang Cukup Komplit Dan Lengkap Dan Kalau Saudara Mau Saudara Bisa Mengorder Saudara Bisa Meminta Dan Kami Akan Kirimkan Ketempat Anda Dengan Gratis Dengan Cuma Cuma Kalau Saudara Sungguh Rindu Untuk Mendapatkan Kotba Kotba Pengajaran Dari Nabi Elia Di Akhir Jaman Semuanya Cuma Cuma Gratis Karena Firman Tuhan Tidak Untuk Diperjual Belikan Firman Tuhan Bukan Untuk Diperdagangkan Haleluya Firman Tuhan Bukan Untuk Ditulis Supaya Namanya Nama Si penulis Menjadi Hebat Terkenal Di seluruh Dunia Firman Tuhan Untuk Diyakan Diaminkan Dipercayai Dan Dihidupi Glory Karena Hanya Firman Tuhan Yang Sanggup Mengubah Hati Manusia Bapak Di Surga Kami Berterima Kasih Dan Mengucap Syukur Tuhan Hamba Sudah Memulai Untuk Bukan Berkotbah Pada Malam Ini Tuhan Hanya Sekedar Ingin Mau Berbincang Bincang Kepada Para Pendengar Dimanapun Mereka Berada Karena Hamba Rindu Tuhan Yesus Berbincang Bincang Dengan Mereka Walaupun Hamba Tidak Melihat Muka Dengan Muka Hamba Berbincang Bincang Hati Dari Kehati Tuhan Untuk Mau Memberikan Dan Menolong Mereka Tuhan Yesus Untuk Bisa Melihat Kebenaran Firman Dibentangkan Di Jaman Ini Tuhan Melalui Pelayanan Nabi Elia Supaya Mereka Para Pendengar Tuhan Masuk Menjadi Bagian Dari Tubuh Yang Sedang Buat Siap Kedatangan Yang Kedua Untuk Masuk Dalam Perjamuan Kawin Anak Domba Tuhan Yesus Sama Berdoa Kiranya Ada Dombamu Di Antara Para Pendengar Kiranya Ada Mempelai Wanitamu Di Antara Mereka Tuhan Yesus Sejauh Yang Kau Tetapkan Tentukan Sebelum Dunia Ada Untuk Diselamatkan Di Abad 20 21 Ini Tuhan Tuhan Yesus Kiranya Kau Menolong Usaha-usaha Mbak Untuk Berbicara Di Radio Untuk Mengumandangkan Pesan Di Akhir Jaman Ini Tuhan Kiranya Buat Mereka Yang Mendengar Tuhan Memiliki Rokern Dan Hati Untuk Menundukkan Diri Di Hadapan Firman Percaya Penuh Pada Firman Sehingga Mereka Hidup Mereka Benar Benar Dipulihkan Tuhan Memiliki Iman Yang Murni Yang Sama Seperti Yang Sudah Kau Berikan Kepada Orang Kudus Semu Di Gereja Mula Mula Seperti Yang Sudah Kau Tuliskan Di Kitab Galatia Di Kitab Yudas Dan Kitab Kitab Yang Lain Tuhan Yesus Tuhan Kiranya Mereka Adalah Bagian Dari Domba Dombamu Di Akhir Jaman Ini Tuhan Hamba Berdoa Kepada Mereka Yang Tua Mereka Yang Muda Tuhan Baik Kepada Hamba Mereka Hamba Menyampaikan Tuhan Apa Yang Kau Suruhkan Di Akhir Jaman Ini Tuhan Maka Kiranya Sebagaimana Kau Menolong Hamba Untuk Bisa Melihat Akan Kebenaran Firman Di Akhir Jaman Tuhan Maka Kiranya Hamba Mereka Berada Bisa Melihat Hal Yang Sama Tuhan Yesus Sehingga Dengan Demikian Sebagaimana Kau Sudah Menolong Hamba Tuhan Sehingga Bisa Menjadi Berkat Anugrah Ini Tuhan Juga Akan Mau Merendahkan Hati Dan Mendengarkan Suara Nabi Elia Di Akhir Jaman Ini Sehingga Pelayanan Mereka Akan Menjadi Lebih Bermanfaat Bagi Jemaat Dan Orang Orang Yang Sedang Mereka Layani Tuhan Yaitu Dengan Mereka Memberitakan Firman Pesan Di Akhir Jaman Oleh Nabi Elia Di Akhir Jaman Ini Tuhan Tuhan Berkati Mereka Semuanya Tuhan Kami Serahkan Para Pendengar Dimanapun Mereka Berada Kiranya Engkau Menolong Mereka Oleh Roh Kudus Tuhan Untuk Bukakan Telinga Dan Mata Rohani Mereka Untuk Bisa Melihat Dan Mendengar Secara Rohani Firman Yang Dikumandangkan Oleh Engkau Sendiri Melalui Nabimu Di Akhir Jaman Ini Tuhan Terpuji Langkau Bapak Di Surga Kami Serahkan Pemberitaan Firman Untuk Minggu Minggu Yang Mendatang Berkati Juga Para Pengurus Yang Ada Di Radio Anugrah Ponapasokit Ini Tuhan Terpuji Langkau Bapak Kami Mengucap Syukur Kami Tutup Pemberitaan Firman Pada Malam Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Mulia Haleluyah Amin Brother Rito Rumbayan Disini Mengucapkan Selamat Malam Dan Jika Anda Mau Menghubungi Kami Silahkan Hubungi Kami Di Nomor HP Kami Di 08 1 2 08 1 2 6 0 2 2 8 9 9 3 Atau Saudara Bisa Menghubungi Di Nomor HP Yang Lain 0 8 1 7 4 9 7 4 2 3 9 Tuhan Yesus Kristus Memberkati Anda Semuanya Amen